yo halo sobat gamer semua bertemu kembali dengan saya di channel wolfwarrior Oke guys jadi di video kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya kalau kita bakal lanjutin lagi buat main game Ultraman Legend of Heroes ya dan disini kemarin di video sebelumnya ya saya lupa nih kasih tahu teman-teman soal yang equipment yang tipenya itu bakal lebih kuat dari tipe yang warna merah ya jadi di video kali ini saya bakal kasih teman-teman lihat ini cara mendapatkan maksudnya menggabungkan equipmentnya ini ya jadi pastikan teman-teman tonton videonya ini sampai selesai ya karena ini juga di awal doang jelasinnya ya jadi yang pertama guys ya untuk melakukan level breakthrough atau mendapatkan equipment yang lebih kuat daripada yang warna merah ini guys ya jadi pertama itu misalnya per tipe itu kalian butuh sebanyak empat buah item guys jadi disini saya akan meningkatkan senjata dari Ultraman Jeans ya Magnificent ya Nah disini saya langsung level breakthrough ini udah dia harus level Max ya level 30 kemudian kita masukkan lima buah eh empat buah senjata ya ini saya pilih dua yang tipenya beda terus dua yang sama dengan yang saya punya sekarang ya kemudian dikonsumsinya sebesar 1000 plasma essence atau plasma spirit jadi sekarang kita langsung level breakthrough breakthrough ya guys ya ini adalah senjata levelnya yang paling tinggi ya yang paling kuat namanya ini beda lagi sih jadi warna yang pelangi ini ya Hippolyte cannon jadi ini itemnya ini bener-bener mantap ya kalian bisa lihat ini ada attack itu meningkat sebesar 7000 kemudian critical enchantsnya sebesar 842 critical 175 dan lebih kerennya lagi item ini guys ya kalau kalian udah naikin levelnya nah disini saya ambil contoh saya bakal naikin kalau bisa sampai level 10 ya ya biasanya per level gini ya per satu eh 10 level kalau nggak salah nah itu kan dibawa keluar ya yang warna hijau nih yang critical nih kalian bisa lihat ini ada tambahan efeknya efeknya ini bisa kita ganti sesuka hati kita cuma buat gantinya itu kita mesti ngebayar sebesar 700 eh 300 diamond dan ini ya upgrade item yang satu ini ada kemungkinan gagal gitu nggak setiap kali itu langsung berhasil ya ini kita tadi udah gagal sekali ya kalau berhasil sih ini hoki-hokian sih sebenernya dan buat upgrade ini butuh banyak item juga sih lumayan ya mahal nah attack nambah ya jadi 1663 jadi ini saya coba ganti ya yang efeknya atas ini yang critical nya karena kita juga masih punya sedikit diamond jadi ya saya pakai disini dulu ya buat ganti efeknya wah gila langsung penetration damage yang warna merah ini warna orange ya jadi masih ada satu tingkat lagi warna merah itu lebih kuat lagi ya cuma ya ya sudah lah ya kita ganti ini penetration damage oke nah kemudian yang di ini bakal saya upgrade juga ya level breakthrough juga kebetulan ini masih ada punya empat itemnya jadi langsung saya level breakthrough aja set wah mantap guys ya ini adalah item tingkat tinggi ya level ini level paling tinggi sih dari untuk equipmentnya ya jadi kemarin ada yang nanya saya kan Bang itu gimana biar dapat yang cakaran itu yang senjata itu kalian gabungin aja semua itemnya ini ya kalau kalian pengen dapetin item ekipmennya warna merah kalian harus gabungin terus setiap tipe equipmentnya itu yang pertama ada warna hijau kemudian warna biru itu tingkat kedua warna ungu tingkat ketiga warna orange tingkat keempat tingkat kelima itu yang warna merah ya itu sih udah cukup tinggi ya kalau misalnya kalian nggak cukup itemnya untuk upgrade jadi yang warna pelangi ini untuk yang dapat warna pelangi ini agak susah sih guys ya aduh terima kasih selamat menikmati 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 commencer misalnya akunya udah punya banyak karakter terus nanti cuma gara-gara kalian pengen dapat diamond tapi akunya kena banit gitu kan sayang banget gitu apalagi teman-teman udah beli Ultra Love ya jangan ya jangan dipakai lagi oke kita lanjut guys ya saya ganti ke manual aja pakai skill shoot Oh ngilang ke belakang kita keluarin bayangan eh ini cuma sayangnya bayangannya si Zeton di gamenya ini tuh enggak sebagus bayangannya si Baltan ya ya eh bayangannya si Zeton di sini dia cuma nyerang di tempat nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya agak ini dulu sih pokoknya enggak sekuat bayangannya si Baltan ya kalau bayangan si Baltan itu gila sih rusuhnya minta ampun ya suka-suka dia jalan kemana aja gitu eh pasang auto lagi lah ya loh ngilang tadi si Zeton akhirnya ngebug lagi loh eh Astaga Zeton Ayo Zeton tunjukkan teman-teman Zeton nih tembak Hai mantap kita ambil dulu kita udah lama ya enggak lawan ini si The Club Zero sama Galactron nanti kita udah coba lawan itu bertiga kemudian main di plasma spark tower lawan Archbelial ya salah lagi tadi saya ngomong namanya eh jadi kemarin saya baca-baca ada yang request gitu buat lawan si Archbelial ya jadi nanti kita coba lawan aja ya dan yang pasti supaya cepat selesai mengalahkan si Archbelial nanti nanti kita bakal menggunakan Ultraman Jeet saja ya karena Archbelial itu levelnya udah level 60 biarnya terlalu makan durasi gitu karena nantikan kita di akhir video seperti biasa bakal melawan yang ini lagi ya para maga gitu ini hari ini hari Kamis maga apa ya ah bukan maga ini yang maga juru mungkin Wah maga pandon kayaknya hari ini guys ya kita bakal coba maga pandon yang ini lagi ya level nightmare lagi kita akan terus mencoba sampai kita bisa berhasil mengalahkan yang level nightmare nya ya karena hadiah di level nightmare itu lumayan ya kalau nggak salah itu sekitar berapa sih 7.000 ini ini ya plasma essence ya lumayan lo berditabungkan buat upgrade karakter kita oke eh zogu kan bintang bintang 5 ya bintang 5 kita pasang di lawan yang ini aja ke tempat ya biar agak ini juga enggak terlalu kesusahan gitu ngelawan musuhnya kalau chapter 5 tidak susah ya jadi kita sesuaikan dengan ini aja level karton kita bawa kita bakal ngelawan Angel Zogu ini Zogu harusnya lawan si ini ya siapa tuh namanya si utama yang gaya ya cuma karena gaya disini nggak ada kita lawan Daina aja lah ya karena sebelum gaya kan Daina dulu ya jadi lawan seniornya hahaha ayo Angel Zogu Oh iya jadi Angel Zogu karena kita belum punya skill ininya ya belum bintang 6 jadi di sini ada sedikit bagus ya repot juga nanti kita kalau mau pakai ambis modnya mesti tuker skin dulu ya ke karakter Oke enggak apa-apa lah ya untuk Angel Zogu nanti bakal kita kasih kesempatan buat main dua kali ya di level ini yang di chapter 4 ya soalnya yang level up dulu lagi skin yang bismut itu kan harus diakses dengan ini sih skill yang kelimanya ya itu yang ultinya ya buat ganti pom itu tadi kita baru bintang lima jadi nggak bisa nah enaknya Angel Zogu ini guys ya kalian bisa dari jauh tembakin aja ini musuh-musuhnya gitu kan udah kita juga jadi kayak tukang sniper gitu tembak aja ini kalau kita lihat tembakannya si Angel Zogu itu lebih jauh ya udah ketimbang tembakannya si ini penandium Zogu kayaknya agak pendek jarak tembaknya ini skillnya udah kita naikin ke level 3 ya jadi ya tentu aja lebih ini ya sedikit membantu lah ya daripada yang kemarin-kemarin kita main pakai si ini tinggal aku belum ya belum belum turun tangan dia ya nanti like tinggal kemarin kita pakainya goza terus siapa lagi goza px tire sama kinjo yaitu skill-skill mereka itu enggak saya naikin gitu jadi pas lawan musuh agak lama sih ininya malah yang terocok-terocoknya lama gitu kayak kita pakai skill satu nah ini skill satunya si Angel Zogu rada mirip sama skillnya si Ultraman Legend guys karena dia kayak terbangin musuhnya ke atas gitu cuma lebih enak kan skillnya Ultraman Legend si Ultraman Legend itu skillnya bener-bener oke sih kalau udah bintang 6 ya bintang 5 aja aja kalau kalian bawa ke ini ya pvp itu mantep banget loh karena dia punya skill kan ada skill skill 2 skill tiganya itu bisa nge-freeze musuh lama banget loh sekitar 5 detik kalau saya nggak salah hitung ya yang punya Ultraman Legend mungkin nanti bisa cobain ya cuma itu rada mahal kalau kalian mau dapat Ultraman Legend mesti bayar sekitar 73.000 ya masih ada pajak VPN yang ini pulsa paling cuma nama dua ribu lah ya Pak itu pajaknya murah lah pengennya lebih mahal 1000 sih dari yang versi Mandarin waktu dulu sehat top-up untuk akun utama saya yang besi bahasa Mandarin itu 36RMB ya itu sekitar 72.000 lah kalau di converting ke rupiah ya kalau diuntungkan harganya 73.000 ya udah 1000 doang nah cuma aduh nonton iklan semuanya VIP 1 kalau nggak salah lebih mahal 3000 VIP 1 di China itu 66RMB kan 6RMB itu cuma 12.000 di Indo mesti 15-15.000 beda-beda dikiranya tipis doang lah cuma saran saya sih kalau sekarang mending nggak usah top-up VIP yang gede-gede dulu lah guys ya bukan apa sih karena kan belum ada sistem main akun gitu ya kemarin banyak juga yang nanya Bang gimana caranya supaya bisa main akun di game ini pakai Facebook ada udah kalau salah pakai kartu Oke jadi untuk pertanyaan seperti itu biasanya saya bakal jawab karena sekarang belum ada sistem main akun yang juga belum tahu kapan sistem main akunnya ini bakal selesai dibuat sama pihak developernya cuma dari halaman Facebook yang game yang Ultraman Legend of Heroes pihak developernya udah bilang mereka lagi usahain buat bikin fitur baik akun ini ya karena juga berbahaya banget kan misalnya orang udah top-up VIP banyak-banyak sampai VIP 12 terus misalnya pas minir HP atau nggak sengaja data gamenya kehapus lah ya akan dikirainnya nanti pas download lagi bisa gitu kan taunya nggak bisa gitu hilang semuanya nanti kan hasil banget gitu VIP 12 nggak murah loh oke kita lanjut lah ya pokoknya ini informasi tambahan gitu lah buat temen-temen yang kemarin sempat nanyain itu gimana cara ngebain akun di gamenya ini jadi untuk main akun itu belum ada caranya ya sementara kalian jangan hapus gamenya dulu atau jangan aneh-aneh ya jangan pakai hack atau gimana-gimana nah sekarang ini bener-bener ngeri sih kali kalian nge-hack gamenya kalian bakal auto di-ban sama pihak developernya ya kalau udah di-ban lah repot kalau akunya masih bisa selamat pakai cara yang saya kasih di bagian komunitas ya hitungannya selamat gitu akun kalian kalau enggak ya hilang ini darahnya si Angel Zogu yang satu ini lemah banget ya cepet banget ke kurasnya ya tadi saya sambil ngomongin ini lupa gitu nggak lihat-lihat jadi saya ganti aja ke bal-bal tanah di atuh penyakit lama kambuh guys jadi kita ganti lagi jadi si Zetone ya tadi hampir kalah sih ini kayaknya bener sih kalau kata temen-temen temen-temen kemarin kan waktu saya pakai si Angel Zogu yang bismod ini ya katanya kalau yang bismod darahnya cepet abis kira-kira selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 levelnya berapa sih? nyenek wah bintang 1 doang hah我們 einz jadi suis nights 次到 nie repente sekali 100.000 icating Bisa lah ya naikin sampai bintang tiga atau Bintang tiga paling bintang empat doang sih ini ya Bintang empat pun enggak papa lah guys ya yang penting enggak terlalu lemah gitu kan buat ngelawan si da club zero da club zero darahnya lumayan tebal Oke bisa sampai Yah siang belialnya kurang 10 doang Tanggung kali kenapa dia enggak kasih 160 aja itu kan Naikin dulu levelnya ya guys ya sampai level 50 Eh kita pakai kapsul yang bintang lima kapsulnya NOA Legend Wadaw enggak cukup ya ini ya oke cukup Nah akan naik lagi powernya akan mantap Equipment-equipment-equipmentnya enggak diganti ya oke kita langsung masuk misi lawan Gacha dulu Oke ya klub zero ya ya hari ini sih Hai kalau Thunder Killer itu kalian pakai karakter level 50 ya jelas nggak akan kuat guys ya jadi kemarin aja ya komentar Bang kok katanya eh jadi dia bilang Bang saya punya karakter level 50 ku enggak kuat gitu lawan si ini eh Thunder Killer eh Thunder Killer itu paling nggak minimal kalian mesti bawa karakter level 60 ya baru bisa kalian ngelawan dia karena skillnya dia itu ngerusuh parah gitu ya belum apa-apa kalian udah di ini disambar pakai petir gitu masuk-masuk ke levelnya dia gimana kalian mau pakai level 50 ngelawan dia gitu kan apalagi ini pakai kalau misalnya cuma kayak Ultraman tiga Ultraman tiga ya paling enggak kalian mesti naikin dia ke level 60 lah baru kalian coba lawan sih ini ya apa namanya si ini ya apa namanya Thunder Killer ya apa lagi nama nya kita lanjut guys sekarang kita bakal menggunakan Ultraman Leo Leo eh pakai jid dulu ya waw si jid jadi kuat ya udah dinaikin sampai bintang 4 level 50 wuih mantap skill 1 nya bisa dipakai tiga kali ini guys ya nah jadi untuk Ultraman jid setiap formnya ini skill 1 nya punya tiga kali gitu ya atau kekombo gitu oke kita lanjut 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 pakai si Ultraman Leo 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 kita bakal cobain skill-skillnya Leo skill 1 nya wuih Leo kick wah mantap ini bener-bener pakai Leo kick ya kirain cuma gambarnya doang gitu skill 2 terus ini gambar Leo kick juga ya oke kita pakai oh bukan Leo kick yang itu ya nembakin laser itu dari tangannya kemudian kita pakai skill 3 skill 3 ngasih buff gitu ya kemudian skill ini Ulti yang pertama waw ada tadi gambar ini ya gambar singa gitu guys ya ada lambang singanya gila nganteng banget sih cuman sebentar banget sih repp City J pantalom k jalan 世ah berχ 서 sekarang kemudian among Theatre � 其實 sangat cuman ini Terima kasih. 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 Terima kasih.